Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah berapa lama, Bu? Kalau Bapak, ini peninggalan Bapak sih ya, kalau saya yang memegang baru 3 tahun setengahan. Kalau dari awal? Kalau Bapak hampir 30 tahun dari percangka sampai penyelitian. Dari tahun 70-an? Iya, Pak. Masih Bujangan berjualan. Berarti Ibu pandangan pertama pada saat Ibu lagi beli ini? Iya, Bu? Iya. Ternyata ada cerita dibalik gado-gado ayam. Kita coba makan mulia gini, yuk. Bang, mau lihat enggak? Karena ini lontongnya buat sendiri dan gede-gede. Ini lontongnya? Itu lagi bikin di dalam. Segede gini? Iya. Wow. Oh, prosesnya bikin sendiri. Itu lagi. Yuk, mangga, mangga, mangga. Waduh. Ini tempat masaknya ini, Bu? Ini bikin apa? Ini di dalam tau. Itu beras ditanak dulu atau gimana? Setengah matang. Oh, udah matang atau setengah matang? Iya, orang Jawa dikaronin. Dikaronin. Ini tuh. Kuara ini. Let's try. Kuahnya dulu kali ya. Ini kayaknya diaduk, Neng. Karena kan ada bosun kacangnya tadi Iya benar Iya kan Waduh emang selalu begini porsinya ya Iya benar Banyak banget ini Kebayangkan antara kacang dengan ini kan istilahnya ada santan-santannya ya Dikit tapi kan kelihatannya Iya dikit light banget Tapi tetap ya Kong Bumbu kacangnya Nongol Paling nongol Iya karena ada kuahnya ini jadi ya enak aja gitu kita makan Jadi kayak ada sensasi baru perpaduan antara kuah kacang dengan Kuah kari Tapi kalau pengen pedas ada sambal Silahkan Dan sambalnya pun Mbak Neng Dimasak dulu tuh Iya sambal goreng Kita coba dikit ya Dikitnya ngongong Sedih itu Dengan potongan timun yang memberikan istilahnya ada kesegaran ada keriuk-keriuknya Kayak mengurai Bangunya kan perikat ya Ini kayak penetralisirnya di mulut Iya benar Salah satu kearifan lokal dari Jerebon Enak Perfekto Nenak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya